Hai assalamualaikum Hai semuanya kali ini aku mau berbagi resep yaitu goreng kulit ayam crispy plus sambalnya ini tuh enak banget bikin nagih kita langsung aja yuk disini aku udah siapin bahan-bahannya teman-teman ini kulit ayam aku beli kulit ayam ini yang sudah dimarinasi ya kemudian disini juga aku pakai tepung ini tepung bumbu ya teman-teman kemudian disini aku sudah nyiapin ya ini tempat wadah seperti ada saringannya itu dibawahnya ada airnya jadi nanti untuk tahap-tahap proses untuk menggorengnya bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe like dan komen terima kasih disini tepungnya mau aku tuangin di baskom ya atau tempatlah wadah yang agak besaran teman-teman seperti ini ini enggak aku tuang semua ya setengahnya aja nah ini kulit ayamnya kulit ayamnya tuh sudah dibumbui sudah dimarinasi ini tuh kulit ayamnya fresh ya teman-teman bukan yang frozen jadi nanti aku spill linknya dibawah di deskripsinya ini belinya dimana ini cocok banget ya bagi teman-teman teman-teman yang mau usaha atau mau buka bisnis di rumahan gitu ya disini aku udah siapin panasin pan dengan secukupnya minyak ya minyak minyak sayur nah ini kulit ayamnya kita taruh di tepung yang sudah dibumbui gitu ini tepung instan juga ya teman-teman nanti juga linknya aku sertakan juga nah ini setelah ditaruh seperti ini kita aduk seperti ini ya tapi jangan diremas-remas kita aduk biasa aja seperti ini nah ini kulit ayamnya itu enggak kecil-kecil ya ini bagus dan tidak berbau nah ini lebar-lebar ya pokoknya bagus banget kualitasnya aku sampai belibet ngomongnya ini teman-teman nah ini lihat sendiri ya ini bagus nah setelah itu kita masukkan ke dalam air disini airnya air biasa aja ya teman-teman tidak dikasih bumbu atau yang lainnya air mentah juga boleh nah ini kita celupkan sekali aja ya perendamannya karena aku pengen agak tebel tepungnya sedikit ya ini setelah itu kita tiriskan seperti ini ya sebentar aja nggak apa-apa kita kita tiriskan sebentar setelah ditiriskan masukkan ke tepungnya lagi nah seperti ini prosesnya setelah itu kita aduk-aduk lagi jangan terlalu ditekan ya teman-teman diaduk biasa aja boleh tangan dua seperti ini agak cepat ngaduknya disini aku yang pertama gunakan celupan hanya sekali ya teman-teman nah ini sudah bagus menurut aku sudah semuanya ya kulitnya sudah tercampur dengan tepungnya seperti ini tuh lebar-lebar ya kemudian kita masukkan satu-satu di minyak yang benar-benar sudah panas usahakan harus panas banget ya teman-teman nah ini kita masukkan satu persatu nah gunakan api besar ya teman-teman ini kulitnya langsung naik ke atas gitu ya karena minyaknya itu benar-benar panas jadi prosesnya juga cepat banget nah ini kita tunggu ya teman-teman jangan dibalik dulu kita sisihkan seperti ini aja kemudian jika sudah agak-agak kering seperti ini kita bisa balik sesekali aja ya nah ini cantik banget warnanya ini prosesnya juga nggak terlalu lama ya teman-teman nah ini jika sudah agak kering kecoklatan seperti ini kita bisa siap angkat ini kulit ayamnya lebar-lebar banget ya teman-teman bagus pokoknya kualitasnya nah ini mau aku angkat seperti ini lalu kita bisa tiriskan seperti ini lakukan ya teman-teman sampai habis kayak tadi ini aku goreng yang kedua aku tidak menggunakan air jadi langsung ke tepung keringnya aja langsung aku masukkan ke minyak panas nah ini ya teman-teman perbedaannya yang pertama itu aku culpkan dengan air dan ini yang kedua nggak pakai airnya langsung ke tepungnya lalu digoreng bagi teman-teman yang nggak suka pakai tepung bisa yang original ya langsung aja kulit yang sudah dimarinasi langsung digoreng aja itu nggak apa-apa itu juga enak mungkin lebih terasa kulit ayamnya ya tapi itu menurut selera masing-masing aja disini aku mau angkat lihat kulit ayamnya jangan terlalu lama nanti takutnya gosong nah ini teman-teman aku sudah habis ya semuanya satu kilo aku goreng semua ini kita sisihkan terlebih dahulu lanjut lagi disini aku mau bikin cocolan sambalnya biar lebih mantep lagi disini aku sudah siapin bumbu-bumbunya seperti bawang bawang merah masukkan lagi ini aku pakai cabe rawit semuanya ya supaya lebih pedas lagi nah ini mau aku coper aja nah ini dia sudah aku coper kasar seperti ini ini yang putih itu bawang putih ya kemudian aku siapin pan ya kecil kemudian aku taruh sedikit minyak secukupnya ini cabenya dan bawangnya aku taruh aja kemudian ini bawang putih yang sudah aku cacah kecil-kecil supaya lebih ada teksturnya ini kita masukkan aja masak sambalnya juga nggak terlalu lama ya teman-teman ini kita aduk aja seperti ini cabenya sampai layu aja sudah cukup kemudian aku tambahkan seasoning yang lainnya seperti garam penyedap rasa atau MSG kemudian sedikit gula putih kemudian kita aduk lagi seperti ini jangan lupa di koreksi rasa jika kurang garam atau penyedap bisa ditambahkan lagi dan ini dia menurut aku sudah pas ya nah teksturnya juga sudah cantik nah ini rasanya sudah pas mau aku angkat sambalnya ya ini tuh enak banget temen-temen cara bikinnya juga mudah ya temen-temen dan ini sudah matang siap kita taruh di mangkuk kecil ya dan ini dia enak banget ya temen-temen tuh lihat sambalnya medok banget rasanya mantep dipadukan dengan kulit ayam crispy nya dan ini aku mau makan dengan nasi putih ini tuh renyah banget asingnya temen-temen tuh lihat ya pasti potek aja sudah tek bunyinya gitu nah ini enak banget tanpa sambal pun juga enak bagi anak-anak yang nggak suka sambal ya nah ini mau aku taburin dengan sambalnya biar lebih mantap lagi bagi temen-temen yang sudah menyimak videonya hingga selesai terimakasih banyak semoga resepnya bermanfaat bisa dipraktekan di rumah disini mau aku coba dengan nasi putih ya temen-temen ini mau aku lanjut makan lagi terimakasih banyak wassalamualaikum selamat menikmati